Wisa kerumunan pengunjung di objek wisata Jatigede dibubarkan petugas gabungan saat operasi Gakum. Petugas Gakum menyatakan operasi ini digelar karena Sumedang masih dalam penerapan masa PPKM level 3 dan pengunjung di kawasan wisata masih banyak yang abai akan protokol kesehatan. Puluhan pengunjung tempat wisata yang sedang berkerumun di sepanjang Jalan Lingkar Timur Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat langsung dibubarkan petugas gabungan saat operasi penegakan hukum di masa PPKM level 3 minggu siang 26 September 2021. Pengunjung yang sebagian besar remaja langsung membubarkan diri saat ditetangi petugas gabungan dari TNI, Polri dan Satpo PPK Kabupaten Sumedang. Selain membubarkan kerumunan, petugas pun melakukan sosialisasi prokes dan membagikan masker kepada para pengunjung. Razia digelar karena setiap hari Sabtu dan Minggu, kawasan Lingkar Timur Jatigede selalu ramai didatangi pengunjung untuk sekedar nongkrong dan bersuah foto, padahal Sumedang masih dalam masa PPKM level 3. Menurut anggota Koramil Jatigede Sermacece Ruhiat, kegiatan ini digelar dalam rangka penegakan peraturan Bupati Sumedang nomor 153 tahun 2021. Kami melaksanakan pengiakan disiplin jajaran Koramil dengan Pols Jatigede Gede, kemudian rekam dari Satpo PPK melaksanakan perbuk nomor 153 yang mana Bupati Sumedang ini adalah masuk level 3 untuk PPKM. Sehingga masyarakat yang berkurungun, toleransi adalah 20 menit. Kemudian untuk yang tidak berkepentingan, kami himbau untuk disilakan kembali. Kemudian himbauan tersebut juga meliputi antaranya adalah portal kesehatan, memakai masker, kemudian cintangan, itu yang kami sampaikan pada kegiatan penegakan disiplin ini. Hingga kini pemerintah Kabupaten Sumedang belum mengizinkan objek wisata kembali beroperasi karena masih menerapkan PPKM level 3. Diki Guntara, Bandung TV